Intro Assalamualaikum dan sekalian bersama saya Hairul Alam dari jurusan teknik elektro Universitas Jember kali ini kita mulai pendahuluan kolia sinyal dan sistem untuk mengawali kita belajar beberapa materi dasar pertama kita mengingat kembali yang disebut dengan bilangan kompleks kita coba mengenal apa itu bilangan kompleks, ini mengulang saja kalau kita lihat disini ada sejarah sejarah terkait dengan apa disini, negative number terkait nilai negatif kata ini ada di abad ke-19 yang kemudian kita sebut dengan nilai imajiner disini akar negatif yang dimaksud ya jadi di masa-masa itu ya para ilmuwan diantaranya ilmuwan Mesir tidak menyukai negative number ya nilai negatif ya disini seperti ini ya kalau ada akar ini misalkan akar min 63 maka kemudian ditulis ulang menjadi akar 63 gitu ya karena saking tidak sukanya dengan angka negatif ya ini ada juga banyak alasan ya banyak alasan yang diberikan atau disampaikan terkait dengan angka negatif pada suatu akar sampai kemudian dikenalkan lah yang dimaksud dengan konsep bilangan kompleks ya pertama kali pada girulama kardonis ars magna ya jadi ini ars magna miliknya girulama kordana yang mengusulkan tentang itu akar pangkat min 1 ya nanti yang disebut dengan istilahkan ayahnya disebut dengan bilangan apa imaginary ya ini ini awal mulanya awal mulanya dikenalkan bilangan imaginary ya yang dibayangkan dia sebagai bilangan bilangan real gitu kira-kira seperti itulah ya ini disini ada sejarah terkait dengan bilangan kompleks oke mungkin kita kalau ingin lebih detail ya disini ada rekomendasi ya terkait dengan story of akar pangkat minus 1 ya nah disini bilangan kompleks ya bisa digambarkan dengan ini dua apa bidang kartesian ya ini disebut dengan bidang kartesian ya disebut dengan bidang kartesian nah disini bagian X nya itu adalah sumbu real sedangkan bagian Y nya adalah sumbu imaginary ya ini bagian ini positif ini positif sedangkan ini adalah negatif ini negatif ya jadi ini bidang kartesian menggambarkan tentang bilangan kompleks ya kemudian panjangnya disini ini R dan ini adalah sudutnya ya nah ini sudutnya bisa diambil dari tangen ya tangen arkes tangen Y dibagi dengan E karena pun R adalah disini R bisa dicari dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ataupun tetanya bisa didapatkan dengan arkes tangen dari Y dibagi dengan X nah ini bilangan kompleks yang disebut dengan bidang kartesian nah nanti juga dikenal dengan representasi polar kalau ini X Y itu adalah kartesian maka nanti kita mengenal bilangan polar dengan mengetahui R dan tetanya nanti ini menggunakan rumus formula Euler kita setelah ini masuk formula Euler kenapa kok kita belajar bilangan kompleks karena nanti sinyal ini matakulia sinyal dan sistem itu akan banyak bertemu dengan bilangan kompleks karena itu kita mengulang sedikit tentang bilangan kompleks ya jadi bilangan kompleks disini adalah bilangan yang terdiri dari sumbu real dan sumbu imajiner ya jadi ada bagian real dan bagian imajiner nah kalau ini adalah bidang kardesian jadi kalau penggambarannya R sama dengan disini X ditambah J Y gitu ya J itu menunjukkan imajiner akan min 1 bisa ada yang mengatakan J ada yang mengatakan I ini masing-masing boleh kedua-duanya disini kita menggunakan istilah J jadi ini tadi rumusnya X ditambah J kalikan Y adapun J itu adalah akar minus 1 jadi ini adalah penggambaran bilangan kompleks ya bilangan kompleks dengan representasi kardesian oke baik kemudian kita masuk kepada formula Euler ya mungkin langsung saja apa itu formula Euler ini atau Euler identity kita mendapatkan adalah rumusnya ini E dipangkat C dikalikan X sama dengan cos X ditambah J sin X nah ini bagian realnya dan ini bagian imaginalnya jadi ini adalah polar ini adalah kartesian jadi rumus Euler ini bisa berpindah pindah ya dari polar menuju kartesian kartesian menuju menuju ke polar ya jadi ini perlu diingat E dikalikan J X sama dengan cos X ditambah J J sin X ini disebut dengan Euler formula oke saya kira mungkin ini ini hanya pembuktian ya tidak perlu kita bahas terlalu detail ini ada beberapa rumusan yang mungkin bisa dihafal ya jadi cos X sendiri sama dengan E dikalikan E pangkat J X ditambah E pangkat minus J X dibagi dengan 2 ada pun sin X ya bedanya ini ya ini kalau cos ditambah kalau ada pun sin dikurangi dan dibagi dengan 2 C ya gitu terkait dengan rumus Euler dan ini tadi sudah kita jelaskan terkait dengan representasi Cartesian nah ini nanti mungkin kita akan mendapati beberapa penggambaran bilangan kompleks ya beberapa penggambaran bilangan kompleks yang mungkin agak aneh seperti ini ya 3J dibagi dengan 3 plus 4J nah ini bagaimana mendapatkan rumusan Cartesian ataupun rumusan Eulernya jadi sekali lagi penggambaran bilangan imajiner itu adalah kalau ada R maka disini real ditambah J imajinernya ya ini komponen real komponen imajiner nah sedangkan ini kan tidak bisa begitu mana imajinernya mana realnya tidak kelihatan kalau seperti itu maka agar menjadi real dan imajiner maka disini kita kalikan dengan konjugit kompleksnya jadi yang bawahnya ini dikalikan dengan konjugit kompleksnya kalau ini 3 plus 4J maka konjugit kompleksnya kebalikannya yaitu 3 minus 4J agar ini hilang sama dengan 1 maka diatasnya juga harus ada kalau ini dikalikan dikalikan 3J kali 3 berarti 9J 3J kali min 4J berarti min 12J kuadrat J kuadrat kan kalau J itu kan akan minus 1 kalau dikuadratkan berarti sama dengan minus 1 ini minus 1 itu minus 1 kali 12 minus 12 jadi plus 12 akhirnya setelah dirapikan jadilah dia menjadi ini adalah real ini adalah realnya dan ini adalah imajinernya sudah menjadi representasi yaitu representasi real dan J plus J imajinernya katasia oke seperti itu nah ini mungkin ringkasan ya mungkin kita perlu ketahui bahwa kalau ada ini J ada suatu bilangan J maka kita bisa dikatakan disini adalah R dikalikan E J theta R ini adalah amplitude atau tadi hasil kwadratnya kalau mungkin kita samakan dengan ini maka R disini adalah X kwadrat ditambah Y kwadrat ada pun theta nya disini adalah arkes tangan dari Y dibagi dengan X ini koordinat kartesianya yang ini adalah polar dan ini bisa dipindah antara apa antara romus solar ini bisa berpindah dari apa dari polar ke bidang kekartesian ini penggambarannya oke mungkin demikian mungkin setelah ini coba kita akan lakukan latihan mungkin demikian dulu nanti setelah ini kita lanjutkan dengan video latihan bilangan komplek demikian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh